Intro Pemirsa kembali lagi bersama saya, Juliet Wilmila dalam program Sabakal Team Masih bersama Bang Martin hari ini Bang, mau cerita dong sedikit Tadi ya Bang sempat singgung nih Abang pernah jadi kuliah bangunan di Sulawesi Ceritain sedikit soal cerita itu gimana sih Bang sampai sekarang ceritanya Jadi saya menjadi kuliah bangunan di tahun 1994 Saya transisi dari tamat SDM 1994 Karena ingin melakukan kuliah tahun 1995 Makanya cari dana untuk biaya daftaran kuliah Oh jadi ceritanya Abang jadi kuliah bangunan ini Untuk mempersiapkan biaya kuliah Abang ya? Tadi sempat dengar juga sih Abang sempat Setahun dulu ya Bang baru lanjut kuliah Oh jadi ini kerja dulu? Baru lanjut? Jadi tujuh bulan di kuliah bangunan Tiga bulan di armada Merpati Airlines Sebagai ya kuliah juga untuk mempersiapkan Apa namanya catering-catering para penumpang yang ada di pesawat itu Kalau mau dibilang kuliah kayaknya bukan deh Itu bagus banget menurut saya pekerjanya ya Bang Dari seorang kuliah bangunan jadi salah satu staff Merpati Mungkin sekarang pemirsa udah banyak yang tau ya Kalau Merpati udah gak ada ya Bang Udah lama Udah lama banget ya Terus dari selama tujuh bulan ya di Merpati itu? Tiga bulan Tiga bulan aja Oh cukup lama ya Terus Abang kuliahnya dimana Bang? Di Universitas 45 sekarang jadi Universitas Besowa Makassar Universitas Besowa ya Dan sementara kuliah Abang sempat kerja juga gak Bang? Kerja juga Sebagai konsultan juga Konsultan? Iya Jadi dari seorang kuliah bangunan Jadi staff Merpati Airlines Tiba-tiba jadi seorang konsultan Drafter juru gambar Drafter juru gambar Gimana ceritanya nih Bang? Ya juru gambar ikut sama temen-temen Yang berprofesi sebagai konsultan Saya sebagai drafternya Juru gambar Jadi dibayar per lembar Satu lembar itu Rp50.000 dulu Satu lembar Rp50.000 dulu Terus zaman Abang tuh Rp50.000 Oh berada banget Berada banget Terus Abang sampai bisa jadi drafter tuh Gimana sih? Emang Abang seneng gambar Atau jurusan Abang? Memang saya dari STM itu Memang jurusan bangunan gedung Oh begitu Dari drafter ini Banyak nasilin atau gimana gitu Bang? Bisa biayain kuliah Abang Atau Habis dari drafter ini Berubah lagi? Ya Yang jelas saya selama kuliah Gak pernah repotin orang tua Berarti benar-benar mandiri Emang benar-benar menghidupin diri sendiri ya Bang? Dari drafter ini Dari bertindak-pindah Dari seorang kuliah bangunan Jadi drafter Habis drafter ini Ada lagi gak Bang perubahannya? Semenjak selesai kuliah Merantau Kerja di perusahaan juga Kontraktor Di Samandai juga Awal-awal mulai berkeluarga Dengan hidup yang susah Sempat ngojek juga 2 bulan Jadi tukang ngojek Jadi tukang ngojek Menghitung anggaran FHB segala macam Dan menggambar juga Oh gitu ya Abang ini kalau mau dibilang Multitalent banget ya Perubahannya tuh signifikan banget Dari Jadi kuliah bangunan Sampai Jadi drafter Itu menurut saya perubahan yang Benar-benar Emang Abang punya optimis yang kuat ya Bang? Apa sih yang buat Abang Sampai pengen Naik ke atas? Itu tadi Karena hidup susah Biaya kuliah memang mandiri Jadi merantau itu ya Enggak main-main juga Dari Abang yang keteknikan ini nih Bang Terus sampai jadi seorang politikus Itu gimana sih ceritanya? Wah itu panjang itu Saya Saya dari awal Menjadi sama Rinda Kerja sebagai kontraktor Ikut sama teman-teman Terus merantau ke Kute Barat Abis nikah Saya kerja di Konsultan juga Punya konsultan sendiri Habis itu ikut mendaftar sebagai PNS Lulus PNS Tiga tahun kemudian Mudur dari PNS Semenjak saya PNS Saya menjadi ketua DPDK NPI Dua penurit Kute Barat Dari awal mula saya Berorganisasi di KNPI itu Menaluri Politik saya bisa hidup Oh berasal dari KNPI ini ya Dari PNS ini Terus Bang Dengar-dengar nih ya Bang Kemarin pas Abang nyalek Itu Saya sempat baca nih profil Abang Abang itu katanya ngamen ya Bang Konteks ngamen ini jilid kedua Oh gitu Jilid pertama itu saya memakai kostum yang betul-betul Ya orang bilang Nyeleneh Saya memakai kostum superman Asli dari bawah sampai atas semua superman Abang gak takut dilihat masyarakat gimana gitu Bang Tapi Banyak Banyak yang kritik Tapi saya mengatakan Tokoh superman itu adalah tokoh kartun Bukan tokoh politik Bukan tokoh negara Superman adalah tokoh kartun Siapapun yang Menciplat Menciplat inspirasi itu Hak seorang politikus Begitu ya Bang Jadi sebenarnya Abang ini cukup Gimana ya Kalau mau membahasakannya Agak mau dibilang unik Tapi inspiratif banget Saya dapat pembelajaran Kalau misalnya kita ingin dilihat orang Harus berpikir Out of the books ya Bang Harus berpikir di luar dari orang lain berpikir ya Jadi jilid pertama itu Saya memakai program Kerjasama dengan Gramedia Terima kasih pada Gramedia Membuat program Yang itu namanya Supermartin penuh di pendidikan Itu memakai voucher Voucher gesek Digesek Dilihat kodenya dimasukin Dari buku SD sampai SMA Itu gratis Downloadnya Sekal tim Sekali mantan timur Perubahan yang besar banget Bang ya Bang Abang bawa buat dunia pendidikan Itu gimana sih ceritanya Sampai Abang berpikir untuk Kependidikan bergeraknya Saya kebetulan ada teman di Jakarta Yang connecting dengan Gramedia Mengusulkan Bisa bikin kartu nama Nanti dibuatkan Kode voucher Kerjasama-sama Gramedia Seperti ini kerjasamanya Tapi kenapa Abang memilih ke pendidikan Bang Kenapa enggak ke yang lain Memang ya Kaltim sekarang ini Dari dulu Sampai sekarang ini Masih Masalah pendidikan yang paling utama Jadi sumbernya dari Sumbernya manusia dulu ya Menurut Abang Menurut Abang kayak gitu ya Karena jika sumber daya manusia bisa berkembang Saya yakin Sumber daya manusia juga bisa berkembang Tapi menarik banget ya Bang Begitu tahu Abang ini seorang yang teknik Sekali Dari seorang yang cinta menggambar Seorang yang bisa dibilang katakan Seniman Tiba-tiba berubah jadi Seorang politikus itu kayak Menurut saya Sesuatu yang Perubahan yang besar banget Saya pengen Sebenarnya saya agak tertarik sih Bang Apa sih yang sampai Benar-benar memotivasi Abang Sampai berubah Sampai benar-benar berubah Dari Seorang yang Benar-benar cinta sekali dengan Menggambar Jadi Kemasyarakat banget Dari kecil memang saya hobi menggambar Hobi-hobi menggambar Kalau Di musik memang Orang tua saya juga hobi musik Jadi Saya kembali lagi Yang jidup kedua ini Awalnya saya memakai Slogan itu Tarsan kota masuk kampung Tapi Tarsan kota masuk kampung Karena saya tinggal di kota Aktif sebagai anggota DPR Yang tinggal di kota Yang kemana-mana setiap hari Bergumul dengan masyarakat kota Akhirnya masuk kembali ke dapil Makanya saya namakan Tarsan kota masuk kampung Tapi teman-teman Teman-teman Para aktivis segala Mengkritik Jangan pakai itu deh bang Dirubah Jadi saya ubah Super Martin jadi dua Kenapa enggak tarsan kota aja bang? Enggak Ada 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 Apa namanya Lilo plusnya ada juga Jadi Saya memakai Super Martin jadi dua Dengan konsep Engamen Kenapa sampai terpikir Ngamen ini Apa emang karena hobi abang Atau Saya mencoba Membawa Membawa Dari Dari Apa namanya Dari bernyanyi Dari saya bernyanyi Sampai saya Seseorang sering masyarakat Semua saya bawa ke dalam lagu Saya penasaran nih bang Kan abang Kita sempat ngebahas Soal ngamen-ngamen itu Saya penasaran dong Dengar suara abang nih Boleh sekalian dong Yang diperlihatkan ke pemirsa Gimana sih abang ini ngamennya Pemirsa penasaran juga kan Kita dengerin Sebelum jeda yang satu ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton